Seiring dengan melanjutnya peradaban, pilihan profesi yang bisa dikerjakan oleh manusia pun akan mengalami perubahan. Nah, sumber daya manusia kian bertambah jumlahnya, sehingga beberapa pihak pun harus mencari kesempatan dan juga peluang. Nah, nggak heran, lahirnya profesi tidak lazim yang mungkin hanya ditekuni oleh sedikit orang. Number 10 Putri Duyung Profesional Hmm, terdengar aneh ya. Putri Duyung dijadikan profesi. Nah, meskipun terdengar aneh, tapi pekerjaan ini ternyata tidak mudah untuk dilakukan lho. Putri Duyung Profesional tidak hanya bertugas untuk memasang pulsi cantik untuk pemotretan. Nah, dia juga harus bisa menyelam dengan penlendapan sirip ikannya. Bernafas dalam air untuk waktu yang panjang dan harus berani menyelam bersama makhluk laut seperti ubur-ubur atau bahkan hiu. Ngeri juga. Number 9 Manekan Hidup Beberapa pengusaha toko pakaian berpikir bahwa manekan biasa terasa kurang realistis untuk dijadikan sebagai model pakaian. Nah, untuk itu ada beberapa toko pakaian di negara luar yang memperkerjakan manusia sengguhan lho. Nah, itu saja untuk menjadi model pakaian dan berpose di toko seperti manekan. Orang-orang yang menekuni profesi ini harus bisa menahan puse selama berjam-jam lho. Sehingga profesi ini tentu harus digeluti bagi orang yang punya kisah baranting, kating gig. Number 8 Penguji Kasur Jangan salah lho, profesi yang terkesan gampang ini ternyata sampai ada sekolahnya juga. Nah, biasanya houten berbintang 4 ke atas sangat mendampakkan kualitas yang benar-benar baik untuk setiap furniture yang mereka sediakan termasuk kasur. Penguji kasur bertugas untuk mengecek tingkat keumpukan dan kenyamanan dari kasur yang akan digunakan oleh para tamuannya. Number 7 Mencium bau ketiak Ih, mungkin udah dengernya. Kalian pada jijik ya. Nah, perusahaan pembuat yodoran biasanya akan mempekerjakan orang-orang yang bertugas untuk menjamin kualitas produk dengan menciumi ketiak orang yang dipakai sebagai sampel. Orang-orang yang dijadikan sebagai subjek uji coba pun terkadang harus memproduksi keringat terlebih dahulu agar kualitas produk bisa lebih terjamin khasiatnya. Number 6 Tukang peluk Di negara yang mobilitas penduduknya begitu padat, terkadang rasa sepi itu akan lebih mudah menghampiri, utamanya pada jomblo ya guys. Nah, oleh karena itu didirikanlah jasa yang menugaskan para pekerjaannya untuk memberikan pelukan kepada klien yang bisa bebas memilih jenis kelamin dari sang pemberi jasa. Nah, meskipun begitu, jasa ini melarang keras lho adanya hubungan intim. Number 5 Perapa wajah Nah, perapa wajah ditugaskan untuk menguji kualitas produk kecantikan wajah. Meski terkesan mudah, ternyata pekerjaan ini tidak bisa dilakukan lho. Boleh semua orang, tentu dibutuhkan kepekaan yang sangat tinggi untuk membedakan permukaan wajah seseorang sebelum dan sesudah menggunakan produk yang tengah diuji kualitasnya. Number 4 Mencari bola golf di air Ini ada-ada aja ya profesi yang satu ini. Nah, di beberapa tempat golf, biasanya terdapat danau kecil atau rawa-rawa yang seringkali menjadi tempat jatuhnya bola. Nah, agar para pemain tidak harus reput-reput mencari bola di dalam air, maka dipekerjakanlah orang yang bertugas menyelam di danau atau mencari bola. Number 3 Penguji Makanan Hewan Nah, perhubung hewan tidak bisa meneskripsikan secara jelas mengenai rasa dari makanan yang diberikan kepada mereka. Manusia pun bisa dipekerjakan lho untuk mengetes kualitas produk makanan hewan. Para penguji harus bisa mengenai tekstur, rasa, serta bau dari makanan yang mereka coba. Number 2 Penelus Tisu Meskipun tisu adalah barang yang terbilang sederhana dan dapat ditemui sehari-hari, tapi kualitas dari bahan yang digunakan untuk membuatnya pun harus terjamin lho kenyamanannya untuk hidung. Profesi ini memiliki bayaran yang cukup lumayan lho dan terkesan mudah, sehingga profesi ini pun diburu oleh banyak orang di beberapa negara. Number 1 Penguji Seluncuran Air Pekerjaan ini terdengar mengasihkan karena para pekerjaan yang terkesan bisa bermain sambil mencari uang. Para penguji seluncuran air harus memastikan tekstur seluncurannya cukup nyaman untuk bokong, dan apakah seluncuran itu cukup aman untuk digunakan. Nah, sambil kerja juga asik-asikan bermain. Nah, itulah beberapa profesi di zaman sekarang yang terkesan unik dan mungkin sangat jarang diketahui ke barangannya oleh orang banyak. Nah, dari sekian profesi yang dikeparkan tersebut, pekerjaan apa sih yang paling menginjurkan bagi kamu? Silahkan komen ya! Sub indo by broth3rmax